Petugas Polda, Jawa Barat dan pemadam kebakaran kota Bandung mengevakuasi bangkai sebuah minibus di sungai Cipamokolan, Rabu Siang. Minibus ini terseret banjir bandang yang menerjang kawasan Cicahem, Bandung dan hanyut sejauh 4 km. Ratusan warga memenuhi lokasi penemuan bangkai minibus di aliran sungai Cipamokolan di kawasan Antapani, Bandung, Jawa Barat, Rabu Siang. Warga ingin menyaksikan proses evakuasi mobil yang terseret banjir bandang yang melanda kawasan Cicahem selasa petang kemarin. Petugas unit pengamanan dan penyelamatan Polda, Jabar serta petugas reskyu pemadam kebakaran kota Bandung sempat kesulitan mengevakuasi mobil tersebut. Mobil berada di aliran sungai yang berada di bawah jalan komplek perumahan. Pemilik mobil, Adang Priatna, mengaku peristiwa ini berasal dari meluapnya sungai Cicabe di dekat komplek perumahan Bukit Resik yang merupakan tempat tinggalnya. Meluapnya sungai Cicabe menyebabkan benteng penahan air jebol sepanjang 2 meter. Kejadiannya begitu ini kan mobil di dalam gerasi, masih di pintu. Tapi ternyata benteng di pinggir kali itu jebol, bentar ada 10 meter-an lah. Motor hanya juga, Pak? Motor ada, tapi nggak kebawah motor, Mas. Cuma mobil aja. Dengan kondisi rusak berat serta dipenuhi tumpukan sampah, mobil yang ditemukan 4 kilometer dari lokasi kejadian banjir bandang di Cicahem ini dievakuasi dengan menggunakan dua kendaraan krein milik pemadam kebakaran kota Bandung dan Polda, Jawa Barat. Sedikitnya dibutuhkan waktu 5 jam, hingga seluruh potongan tubuh mobil dapat terangkat. Nah, sepertinya tidak begitu sulit ya, hanya memang curam. Ini yang mengakibatkan kita agak-agak alon. Ini rekan-rekan sekalian bisa tahu bahwasannya kendaraan itu pertama dari seberang. Kita tarik ke sebelah kiri, dan Alhamdulillah kita bisa angkat dengan dua kendaraan dari Jamkar. Sebelumnya, banjir bandang melanda kawasan Cicahem, Bandung pada selasa petang kemarin. Menurut warga, peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan Cicahem merupakan yang pertama kali terjadi dalam 8 tahun terakhir. Freddy Bangun, Bandung.